Freddy Budiman, gembong narkoba kelas kakak, berakhir dieksekusi pada 2016 lalu. Ia merupakan salah satu pengedar narkoba terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan internasional. Freddy Budiman dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 di lapangan Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Cilasap, Jawa Tengah. Terpidana mati tersebut dieksekusi oleh ragu tembak bersama 13 terpidana lainnya setelah permohonan peninjauan kembali PK ditolak oleh Mahkamah Agung. Selama kasusnya mencuat, Freddy Budiman penuh dengan kontroversi. Freddy Budiman juga menjadi terkenal akibat perlakuan istimewa dengan mendapat ruangan untuk berhubungan seksual berdasarkan pengakuan kekasihnya sebelum ia dieksekusi. Ia juga dengan mudah mengembangkan jaringan pengedar dan meracik narkoba sendiri di dalam lapas. Dikenal sebagai gembong narkoba kambuhan, Freddy Budiman pernah ditangkap pada tahun 2009 karena kedapatan memiliki 500 gram sabu. Freddy saat itu difornis 3 tahun 4 bulan penjara atas kasus kepemilikan tersebut. Tak butuh waktu lama, Freddy akhirnya kembali berurusan dengan aparat di tahun 2011. Dia kedapatan memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuat ekstasi. Dia juga menjadi terpidana 18 tahun karena kasus narkoba di Sumatera dan menjalani masa tahanannya di Lapas, Cipinang. Namun Freddy diketahui masih mengatur peredaran narkoba di balik jeruji besi. Lapas menjadi ladang baru, ia berbisnis narkoba. Ia tertangkap mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Tahun 2014, ia membuat pengakuan mengagetkan kepada Haris Azhar kalau dirinya meminta bantuan polisi, BNN, dan Dikenbea dan Cukai untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Selisih harga yang sangat besar membuat ia mampu menyuap banyak pihak senilai miliaran rupiah. Kepada Haris, Freddy Budiman mengaku siap dihukum mati. Namun ia perhatikan dengan kondisi penegak hukum. Ia pun meminta Haris Azhar yang membacakan pedoinya di pengadilan. Ketua DPR saat itu, Ade Komarudin, bahkan sempat menyatakan semua institusi harus menelusuri tulisan Haris atas kesaksian Freddy. Namun Haris malah bermasalah akibat tulisannya dan dirinya dilaporkan beberapa institusi kebares krema pespolri. Sayangnya tulisan Haris ini diviralkan di rentang waktu Freddy Budiman akan dieksekusi mati pada Jumat 29 Juli 2016 di LP Nusa Kambangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat bereaksi terkait tulisan tersebut. Tito menilai cerita yang disebarkan Haris itu memiliki dua kemungkinan. Bisa saja benar-benar ada atau cerita itu karangan Freddy untuk menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Di akhir menjelang kematiannya tak lantas untuk memilih jalan hijrah. Freddy mengubah penampilannya yang dulunya memiliki rambut jambul pirang. Namun menjelang eksekusi mati, dirinya lebih sering memakai kopiah, gamis putih panjang, dan memanjangkan janggutnya. Ustadz Fatih Karim yang kala itu rutin mengisi kajian agama di lapas Gunung Sindur mengungkapkan dua permintaan terakhir Freddy sebelum dieksekusi oleh regu tembak Nusa Kambangan. Permintaan Freddy adalah untuk dapat mengucapkan kalimat tahlil dan ingin matanya tidak ditutup saat ditembak mati. Permintaan kedua Freddy pada awalnya ditolak meski akhirnya dikabulkan. Bahkan saat keluarganya datang, Freddy sempat sumkem kepada ibunya sambil meminta ampun karena telah merepotkan selama ini. Freddy pun berpesan kepada anak-anaknya untuk rajin sholat dan menjauhi dari narkoba. Waktu eksekusi pun tiba, tim reku tembak melontarkan peluru timah ketubuh Freddy Budiman. Sesuai keinginan terakhirnya, Freddy dimakamkan di Surabaya, tanah kelahirannya. Tepatnya di tempat pemakaman umum TPU Mbah Ratu, Jalan Demak, di dekat rumahnya di Kerembangan, Surabaya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan.